Shalom Christlike people, mari kita simak wartai jemaat minggu ini. Tahun ini akan dilayani kembali Sakramen Baptis Kudus Anak. Bagi bapak ibu yang hendak membaptiskan putra-putrinya, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pelayanan Sakramen Baptisan Kudus Anak pada minggu 25 Juli 2021. Demi menjaga kesehatan seoptimal mungkin, serta melindungi kesehatan anak-anak kita yang akan dibaptis, maka Sakramen Baptis Kudus Anak pada periode ini hanya dilayankan kepada putra-putri dari 10 pasang orang tua. Percakapan gerejawi bagi para orang tua calon baptisan akan dilaksanakan pada Rabu hingga Kamis, tanggal 23 sampai 24 Juni 2021, pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Pendaftaran dilakukan melalui tautan seperti yang tertera pada layar, dan ditutup pada minggu 20 Juni 2021 atau jika kuota 10 pasang orang tua sudah terpenuhi. GKI Manyar membuka kembali kelas katekisasi online yang akan diadakan setiap hari Selasa, mulai 29 Juni hingga 2 November 2021 pukul 7 malam. Bagi bapak, ibu, atau saudara yang akan menerima pelayanan baptis dewasa, pengakuan percaya atau sidi, dan penerimaan anggota, dapat mengikuti kelas katekisasi yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting mulai hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan yang tertera pada layar, dan akan ditutup tanggal 27 Juni 2021. Demikianlah Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom kreislaikyut! Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line at kreislaikyut atau Instagram kreislaikyut. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Sejak mulanya Tuhan telah menyatakan kasih yang tak mengenal batas bagi setiap makhluk ciptaannya dan alam semesta. Kasih Tuhan dalam karya penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan begitu sempurna dan senantiasa hadir menolong dan memampukan kita. Marilah kita memuji dan menyembah kemuliaan karya Tuhan dalam tritunggalnya yang kudus. Alah Bapak kami puji Engkau Alah Bapak kami puji Engkau Kami cinta Engkau dan sujud di depanmu Alah Bapak kami puji Engkau Putra Alah Bapak kami puji Engkau Kau selamatkan kami memberi hidup baru Putra Alah Bapak kami puji Engkau Kau penghibur keku Engkau Roh kudus Kau penghibur keku Engkau Kau memimpin Kau tinggal dalam Hati kami puji Engkau Roh kudus Kau penghibur keku Pertolongan kita datangnya dari Alah Bapak, Putra, dan Roh Kudus yang karyanya sempurna, tak bercelah, atau bersalah. Damai Kristus Besertamu Dan besertamu juga Umat Tuhan, kita diutus ke dalam dunia untuk merawat dunia Sebagai umat ciptaan yang telah ditebus oleh darah Kristus Dituntun dalam naungan kuasa roh kudus Marilah kita bertanggung jawab pada Sang Kalik Pencipta yang maha cinta Sebab sejak mulanya Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Sebagai insan ciptaan Acapkali kita menyerah dalam kedagingan Satu pekan berlalu sudah Mari kita kembali merendahkan hati dan pikiran kita Memohon ampun karena berulang lagi Kita luput mengendalikan diri dan gagal berpasrah penuh kepada tuntunan ilahi Mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa Tuhan ketika hari ini kami kembali hadir Kami kembali beribadah di hadapanmu Kami sadar bahwa kami datang dengan membawa seluruh keberdosaan kami Utamanya kami sadar Bahwa Acapkali Kami belum dapat Merawat dunia ini Sebagaimana yang telah Tuhan harapkan pada kami Cintamu kepada dunia Tidak kami teruskan Ketika engkau mengasihi dunia Acapkali malah kami membenci dunia Ampuni kali kami manakala Tutur kata dan sikap kami Bukannya mencintai dan merawat Tetapi justru Membenci Sesama kami Ampuni Atas segala kelengahan kami Dan mampukan kami Tuhan Untuk dapat Mencintai dunia Dan merawat dunia Sebagaimana kasihmu yang begitu besar kepada dunia ini Amin Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kasihmu Kasihmu Tuhan Betapa mulia Kasih Tuhan Bila ku lihat bintang kemerlapan Dan bunyi ku Ruhi uku dengar Ya Tuhan ku Tak putus aku heran Melihat cinta aku yang besar Maka jiwa ku Maka jiwa ku pun memuji-mu Sungguh besar Kau Allah ku Maka jiwa ku pun memuji-mu Sungguh besar Kau Allah ku Surahku yang terkasih Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Kami tahu kami terbatas Dan seringkali keterbatasan kami Membuat kami tidak mampu Untuk memaknai firman-Mu dengan baik Oleh karena itu kami memohon Pertolongan roh kudus Agar roh kudus yang menguasai hati dan pikiran kami Sekaligus memampukan kami Untuk memaknai Dan melakukan firman yang sebentar Akan kami baca dan renungkan Dan biarlah firman-Mu Yang boleh memampukan kami Untuk menjadi umat Tuhan Yang mau dan berkenan Untuk merawat dunia Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup itu Kami berdoa dan memohon Haleluya Amin Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Yohanes Pasal 3 Ayat 1-17 Percakapan dengan Nekodemus Adalah seorang farisi Yang bernama Nekodemus Seorang pemimpin agama Yahudi Ia datang pada waktu malam Kepada Yesus dan berkata Rabi Kami tahu bahwa engkau datang Sebagai guru yang diutus Allah Sebab tidak ada seorang pun Yang dapat mengadakan tanda-tanda Yang engkau adakan itu Jika Allah tidak menyertainya Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan kembali Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah Kata Nekodemus kepadanya Bagaimanakah mungkin Seorang dilahirkan Kalau ia sudah tua Dapatkah ia masuk kembali Kedalam rahim ibunya Dan dilahirkan lagi Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika seorang tidak dilahirkan Dari air dan roh Ia tidak dapat masuk Kedalam kerajaan Allah Apa yang dilahirkan Dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan Dari roh adalah roh Janganlah engkau heran Karena aku berkata kepadamu Kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau Dan engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu Dari mana ia datang Atau kemana ia pergi Demikianlah halnya Dengan tiap-tiap orang yang lahir Dari roh Negodemos menjawab Katanya Bagaimanakah mungkin Hal itu terjadi Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti Hal-hal itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Kami berkata-kata Tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi Tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima Kesaksian kami Kamu tidak percaya Waktu aku berkata-kata Dengan kamu Tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya Kalau aku berkata-kata Dengan kamu Tentang hal-hal surgawi Tidak ada seorang pun Yang telah naik ke surga Selain daripada dia Yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa Meninggikan ular Di padang gurun Demikian juga Anak manusia Harus ditinggikan Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk Menyelamatkan oleh dia Demikianlah berita kitab suci Berbagilah mereka Yang mendengarkan firman Allah Memelihara Dan melakukannya dengan setia Haleluya Setiap orang butuh dicintai Saudara itulah Satu kalimat bijak Yang pernah saya baca Dalam sebuah artikel Bahwa saudaraku Kebutuhan untuk dicintai Pada hakikatnya Adalah kebutuhan Setiap orang Tidak ada seorangpun Di dunia ini Yang tidak butuh Cinta Oleh karena itu Bukankah hati Kita akan terasa Berbunga-bunga Dan terasa senang Ketika ada seseorang Yang mengatakan bahwa I love you Atau Aku mengasihimu Menyenangkan Bukan Ketika Kita mendengarkan Kalimat itu Nah saudaraku yang terkasih Pernahkah anda Membayangkan Bahwa Allah Yang mengucapkan Itu kepada anda Nah saudaraku yang terkasih Dalam bacaan kita hari ini Yesus Menginformasikan Tentang hal itu Di ayat 16 Salah satu ayat yang Paling populer Dalam kekristenan Menyampaikan Berita gembira itu Bahwa saudaraku Ayat 16 ini populer Karena memang Ayat ini menyimpan Sebuah informasi Yang penting Sekaligus menyenangkan Bahwa Allah Mengasihimu Dan yang menarik Saudara Dalam ayat tersebut Yesus menyampaikan Bahwa target Kasih Allah Adalah Dunia Atau dalam bahasa Yunaninya kosmos Karena Begitu besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Demikian yang Yesus sampaikan Artinya Saudaraku Dengan kalimat ini Karena Begitu besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Artinya Artinya Bapak Saudara Ketika Setiap Anda Dan Saya Setiap Kita Merasa Bahwa Kita Dikasihi Oleh Allah Saudara Kita Mesti Memahaminya Bahwa Itu Dalam Artian Kita Dalam Artian Sebagai Bagian Dari Dunia Allah Mengasihi Saya Yoel Ang Karena Berawal Dari Keputusan Allah Untuk Mengasihi Dunia Karena Saya Bagian Dari Dunia Maka Saya Adalah Seseorang Yang Juga Berhak Mendapatkan Kasih Allah Itu Dan Saudaraku Saya Membayangkan Andai Kata Allah Tidak Mengasihi Dunia Maka Saya Pun Yang Merupakan Bagian Dari Dunia Ini Tidak Akan Mendapatkan Bagian Dari Kasih Allah Itu Saudaraku Pemahaman Ini Menarik Apalagi Ketika Kita Mengetahui Siapa Lawan Bicara Yesus Saat Itu Saudara Yohanes 3 Yat 16 Ini Adalah Bagian Kecil Dari Percakapan Panjang Antara Yesus Dengan Nikodemus Siapa Nikodemus Saudara Nikodemus Adalah Seorang Farisi Anda Pasti Sering Mendengar Ini Farisi Siapa Mereka Mereka Bisa Dikatakan Ahli Agama Kira-kira Begitulah Mereka Adalah Orang-orang Yang Memisahkan Diri Dari Orang-orang Yahudi Kebanyakan Dan Mereka Memang Adalah Sekelompok Orang Yahudi Yang Memang Harus Diakui Mereka Taat Melakukan Hukum Taurat Bahkan Setiap Rincian Aturan Yang Jumlahnya Ribuan Mereka Melakukannya Sampai Titik Komanya Nah Suratku yang terkasih Orang Farisi Juga Adalah Representasi Dari Apa Yang Orang Yahudi Pahami Dan Hayati Pada Saat Itu Bahwa Sudah Bagi Orang Farisi Dan Juga Kebanyakan Orang Yahudi Mereka Menghayati Bahwa Kasih Allah Hanya Diperuntukkan Untuk Mereka Siapa Mereka Orang Yahudi Bahkan Mereka Juga Menghayati Bahwa Keselamatan Itu Menjadi Semacam Hak Prerogatif Mereka Semata Mata Karena Mereka Adalah Etnis Yahudi Atau Kalau Mereka Membahsakannya Keturunan Abraham Mereka Klaim Itu Mereka Meyakini Bahwa Umat Yahudilah Pewaris Kerajaan Allah Sedangkan Yang Lain Tidak Nah Surahku Dengan Pandangan Semacam Ini Tidak Heran Kalau Kita Mengenal Etnis Atau Orang Yahudi Menjadi Kelompok Masyarakat Yang Dengan Percaya Diri Memandang Orang Lain Diluar Kelompoknya Dengan Sebelah Mata Ya Mereka Tidak Tidak Akan Segan Mereka Tidak Akan Sungkan Mencap Kafir Bagi Orang-orang Non Yahudi Pada Zaman Itu Oleh karena Itu Kalau Saya Mencoba Untuk Membahasakan Atau Mengkalimatkan Dosanya Orang Yahudi Pada Zaman Itu Saya Mengkalimatkannya Dengan Sebuah Kalimat Bahwa Salah Satu Dosa Mereka Saat Itu Adalah Mereka Memonopoli Kasih Allah Nah Sudah Yang Terkasih Ayat 16 Tadi Hendak Mengingatkan Nicodemus Dan Bahkan Anda Dan Saya Saat Ini Bahwa Kasih Allah Bukanlah Hak Eksklusif Dari Satu Golongan Tertentu Saja Bahkan Yesus Pun Menginformasikan Hal Itu Dan Sudah Ketika Kita Merasa Bahwa Allah Mengasihi Kita Itu Bagus Ketika Kita Merasa Bahwa Allah Begitu Mencintai Kita Puji Tuhan Tetapi Sudah Itu Tidak Perlu Diikuti Dengan Sebuah Perasaan Lalu Bahkan Kita Mengatakan Bahwa Allah Membenci Yang Lain Kamu Aku Kita Dan Seluruh Ciptaan Yang Ada Di Dunia Ini Dikasihi Allah Ketika Kalau Kita Melanjutkan Membaca Pada Ayat 17 Disitu Direkam Bahwa Kasih Allah Yang Begitu Besar Itu Juga Diwujudkan Dengan Begitu Luar Biasa Saudara Kasih Allah Pada Dunia Ternyata Juga Diiring Dengan Sebuah Tindakan Konkret Yang Luar Biasa Yaitu Tindakan Penyelamatan Allah Yang Mengasihi Dunia Melalui Yesus Kristus Allah Menyatakan Cintanya Dengan Menyelamatkan Dunia Sebab Allah Mengutus Anaknya Kedalam Dunia Bukan Untuk Menghakimi Dunia Melainkan Untuk Menyelamatkannya Oleh Dia Bukan Untuk Menghakimi Dunia Melainkan Untuk Menyelamatkannya Jadi Surah Disini Jelas Bahwa Kasih Allah Yang Begitu Besar Pada Dunia Itu Terwujud Melalui Sebuah Tindakan Menyelamatkan Sudah Tentunya Tindakan Menyelamatkan Adalah Sebuah Tindakan Yang Jauh Dari Kata Menghancurkan Bukan Lawan Katanya Bahkan Tindakan Menyelamatkan Adalah Saya Bayangkan Seperti Sebuah Tindakan Ketika Ada Seseorang Terluka Maka Seorang Penyelamat Tentu Akan Memulihkan Luka Itu Ketika Ada Seorang Yang Kelaparan Seorang Penyelamat Sejati Justru Akan Memberikan Makanan Kepada Sang Kelaparan Itu Bahkan Ketika Ada Seseorang Yang Mau Mati Sang Penyelamat Itu Menghindarkan Dia Dunia Itulah Misi Utama Allah Sebagai Bentuk Cinta Allah Kasih Allah Kepada Dunia Nah Surah Yang Serah Ini Senada Dengan Semangat Yang Ada Dalam Tema Kita Hari Ini Diutus Tritunggal Merawat Dunia Merawat Dunia Bahwa Itulah Yang Allah Lakukan Dan Bagi Anda Dan Saya Yang Sudah Merasakan Perawatan Allah Itu Kasih Allah Itu Bukankah Seharusnya Kita Juga Mau Membagi Kasih Dan Perawatan Itu Kepada Yang Lain Surah Aku Yang Terkasih Kita Hari Ini Diingatkan Bahwa Tema Kita Hari Ini Mengusung Sebuah Ide Sebuah Pengajaran Bahwa Ketika Allah Mengasihi Dunia Dan Bahkan Karya Keselamatannya Juga Tertuju Bagi Dunia Maka Kita Pun Sebagai Umatnya Seharusnya Juga Ambil Bagian Untuk Merawat Dunia Bukan Oleh Karena Itu Janganlah Menjadi Orang Kristen Yang Terpisah Apalagi Membenci Dunia Saudara Saya Bayangkan Ketika Anda Dan Saya Menjadi Orang Orang Kristen Yang Membenci Dunia Saudara Bukankah Itu Akan Berbanding Terbalik Dengan Apa Yang Allah Lakukan Oleh Karena Itu Panggilan Utama Kita Adalah Bukan Membenci Dunia Tetapi Merawat Dunia Dan Melalui Perawatan Kita Dunia Boleh Mengenal Dan Merasakan Kasih Allah Itu Sekali lagi Alangkah Anehnya Jika Allah Punya Semangat Untuk Menyelamatkan Dunia Tetapi Kita Malah Menghakimi Dunia Alangkah Anehnya Jika Allah Saja Merawat Dunia Tetapi Kita Pengikutnya Malah Menghancurkan Dunia Nah Surahku yang Terkasih Oleh Karena Itu Marilah Kita Menjadi Perawat Perawat Dunia Sebagai Wujud Bahwa Kita Sudah Dirawat Oleh Allah Marilah Kita Juga Berusaha Untuk Memenangkan Dalam Artian Mengasihi Dunia Sebagaimana Allah Juga Mengasihi Dunia Dan Bahkan Relamati Bagi Dunia Yang Dikasihinya Merawat Dunia Tidak Identik Dengan Hal-hal Yang Besar Kok Merawat Merawat Dunia Bisa Dimulai Dari Hal-hal Yang Dekat Dengan Keseharian Kita Sebenarnya Kita Bisa Merawat Dunia Pertama Tama Melalui Melalui Diri Kita Kita Bisa Merawat Dunia Dengan Pertama Tama Merawat Diri Kita Sendiri Terlebih Dahulu Loh Kok Bisa Iya Karena Allah Mengasihi Dunia Dan Kita Adalah Bagian Dari Dunia Bukankah Ketika Kita Mengasihi Dan Merawat Diri Kita Yang Dikasihi Allah Bukankah Itu Sesuatu Hal Yang Juga Senada Dengan Yang Allah Perjuangkan Langkah Anehnya Ketika Kita Menyadari Allah Mengasihi Kita Tetapi Kita Tidak Mengasihi Diri Kita Sendiri Oleh Karena Itu Rawatlah Dunia Dengan Terlebih Dahulu Mengasihi Dan Merawat Diri Anda Sendiri Kita Sama-sama Tau Ini Adalah Masa-masa Sulit Pandemi Kasihilah Dirimu Sendiri Rawatlah Dirimu Sendiri Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Baik Kenakan Masker Ketika Mungkin Anda Keluar Seringlah Cuci Tangan Bagi Yang Mungkin Sudah Mendaftar Atau Punya Kesempatan Untuk Mendapatkan Vaksin Ya Segeralah Vaksin Itu Bentuk Dari Merawat Dunia Sudah Saya Sempat Mendengar Ada Beberapa Orang Yang Yang Takut Divaksin Kenapa Karena Katanya Efek Sampingnya Ada Ada Yang Demam Pusing Mual Dan Lain Sebagainya Sudah Aku Ya Harus Diakui Efek Samping Itu Memang Ada Tetapi Saudara Percayalah Bahwa Efek Samping Vaksin Tidak Akan Lebih Buruk Ketimbang Efek Samping Kalau Anda Kena Virus Corona Oleh Karena Itu Rawatlah Dirimu Dengan Baik Jaga Kita Juga Bisa Merawat Dunia Selalui Merawat Diri Sendiri Dengan Baik Kita Juga Bisa Merawat Dunia Melalui Merawat Saudara Saudara Kita Di Komunitas Gerejawi Kita Keluarga Kita Juga Bisa So Di masa-masa Sulit Ini kan Sudah Banyak Terjadi Memang Bekerja Bukan Sesuatu Hal Yang Mudah Lagi Ada Begitu Banyak Keluarga Yang Mengalami Kesulitan Finansial Ada Begitu Banyak Anak-anak Yang Terancam Putus Sekolah Dan Ada Begitu Banyak Orang-orang Yang Kehilangan Pekerjaan Sudah Ini Momen Emas Untuk Anda Bisa Ikut Terlibat Merawat Dunia Melalui Merawat Orang-orang Yang Itu Tadi Dengan Ambil Bagian Untuk Peduli Kepada Mereka Dengan Ambil Bagian Untuk Mendoakan Mereka Dan Bahkan Syukur-syukur Ambil Bagian Untuk Berpikir Gimana Caranya Supaya Keluarga Si A Ini Bisa Bertahan Syukur-syukur Juga Ikut Berpikir Bagaimana Supaya Si B Ini Bisa Cepat Dapat Pekerjaan Lalu Dia Bisa Punya Gaji Lagi Syukur-syukur Kita Juga Turut Membiayai Anak-anak Saudara Kita Yang Mungkin Dalam Waktu Dekat Terancam Putus Sekolah Karena Memang Ketiadaan Pembiayaan Dari Orang Tuanya Soalnya Momen-momen Pandemi Ini Momen-momen Yang Menyediakan Banyak Kesempatan Sebetulnya Untuk Kita Bisa Mewujudkan Tema Kita Hari Ini Merawat Dunia Sebagaimana Allah Lakukan Kita Kita Juga Bisa Merawat Dunia Dengan Dengan Memberi Perhatian Kepada Orang-orang Yang Yang Diada Di Sekitar Kita Tetapi Mereka Berbeda Dengan Kita Salah Satunya Berbeda Agama Salah Salah Satu Hal Yang Paling Saya Nikmati Di Momen Hari Peringatan Kenaikan Yesus Kristus Kemarin Adalah Sebenarnya Di media Sosial Tersebar Begitu Banyak Gambar-gambar Indah Gambar-gambar Itu Menunjukkan Biasanya Ada seorang Kristiani Dengan Seorang Muslim Yang Berdampingan Saling Memberi Selamat Dan Nampak Saling Menghargai Serta Menghormati Satu sama Lain Karena Memang Kemarin Cukup Langkah Ketika Kenaikan Kristus Bebarengan Dengan Idul Fitri Sebenarnya Gambar-gambar Itu Indah Ada Seorang Suster Dengan Seorang Perempuan Berhijab Mereka Nampak Bercengkerama Saring Memberi Seramat Indah Dan Saya Bayangkan Itu Akan Lebih Indah Mana Kala Itu Bukan Hanya Gambar Tetapi Itu Terwujud Dalam Keseharian Kita Bagi Anda Yang Punya Saudara Kerabat Atau Bahkan Mungkin Asisten Rumah Tangga Yang Beragama Islam Sudahkah Anda Memberikan Selamat Kepada Mereka Ini adalah Bentuk Merawat Dunia Ketika Mungkin Saat Ini Dunia Agak Kacau Karena Salah Satunya Isu Kebencian Yang Disebar Oleh Orang-orang Tak Bertanggung Jawab Itu Kita Bisa Mewarnainya Dengan Isu Kasih Saya Ketika Kita Mewarnai Dunia Dengan Kasih Maka Pada Saat Itu Pula Kita Sedang Memberitakan Kasih Kristus Kepada Dunia Bukan Dan Sebenarnya Yang Satu Hal Terakhir Yang Juga Jangan Sampai Lupa Bahwa Kita Juga Bisa Merawat Dunia Dengan Cara Juga Untuk Peduli Kepada Alam Sebenarnya Kasih Tuhan Bukan Hanya Diperuntukkan Bagi Manusia Tetapi Juga Bagi Alam Lingkungan Sebagai Bagian Dari Dunia Yang Menarik Masa Pandemi Nampaknya Telah Membuktikan Sebuah Fakta Yang Selama Ini Kita Sadari Sudah Tetapi Masa Pandemi Membuat Kita Semakin Sadar Bahwa Ketika Masa Pandemi Terjadi Aktivitas Manusia Berkurangan Aktivitas Keluar Rumah Juga Berkurang Sudah Beberapa Waktu Yang Lalu Sempat Ada Sebuah Artikel Yang Menyatakan Bahwa Polusi Udara Berkurang Drastis Sudah Langit Menjadi Lebih Cerah Yang Semula Keruh Terkena Asap Kendaraan Jadi Lebih Cerah Kalau Di Bali Pantai Menjadi Lebih Bersih Hampir Minim Sampah Loh Kok Bisa Iya Penyebabnya Satu Karena Aktivitas Manusia Berkurang Anda Bisa Bayangkan Ketika Aktivitas Manusia Berkurang Alam Membaik Artinya Bisa Jadi Kalau Saya Boleh Simpulkan Secara Sederhana Selama Ini Aktivitas Manusia Bukannya Merawat Alam Tetapi Justru Merusak Alam Tingkah Laku Manusia Tidak Bersahabat Dengan Alam Serah Biarlah Masa Pandemi Ini Membuat Kita Celik Bahwa Memang Jangan Jangan Selama Ini Kita Memperlakukan Alam Tidak Sama Seperti Allah Mengasihi Dunia Oleh Karena Itu Mari Kita Pelingkungan Alam Ini Juga Perlu Mendapat Perhatian Dari Kita Buanglah Sampah Pada Tempatnya Hematlah Penggunaan Air Di rumah Tangga Anda Sekalian Dan Biarlah Juga Kalau Memang Tidak Butuh Butuh Sekali Listrik Mulai Dikurangi Itu Bentuk Bentuk Sederhana Mengurangi Memakai Air Minum Dalam Kemasan Plastik Itu Hal-hal Yang Akan Sangat Membantu Saudara Untuk Merawat Alam Ini Nah Saudara Kuih Terkasih Biarlah Di Minggu Trinitas Ini Kita Kembali Boleh Diingatkan Sekaligus Di Ajak Kembali Untuk Boleh Mengingat Untuk Merawat Dunia Dan Biarlah Melalui Kasih Dan Perawatan Kita Dunia Boleh Juga Mengenal Dan Merasakan Kasih Alah Tritunggal Itu Tuhan Memberkati Kita Sekalian Amin Amin selamat menikmati selamat menikmati umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amu persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin mari saudaraku kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita mari berdoa Tuhan hari ini di tengah segala kekacauan yang terjadi di tengah dunia ini kami memohon biarlah kiranya engkau yang tetap hadir di tengah dunia ini memancarkan kasih-Mu melalui kami oleh karena itu kami hari ini berdoa kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari sakitnya kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini menjalani perawatan dan pengobatan atas sakitnya biarlah kiranya kasih-Mu yang menjangkau mereka melalui obat-obatan melalui perawatan dokter dan keluarga dan biarlah kasih-Mu itulah yang boleh memulihkan kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih harus menghadapi rasa sedih yang mendalam karena kehilangan orang-orang yang dicintainya kami juga memohon biarlah kasih-Mu hadir memberikan mereka penghiburan memberikan mereka juga kekuatan ekstra agar mereka dimampukan untuk melewati masa-masa duka ini bersama-sama dengan Tuhan tak lupa juga kami mengingat bangsa dan negara kami engkau yang berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami mampukan mereka para pemimpin kami untuk boleh mengawal bangsa ini menjadi lebih baik khususnya di masa-masa pandemi ini kami berdoa untuk proses distribusi vaksin kami berharap agar proses distribusinya boleh segera berjalan dengan baik lancar dan merata dan biarlah melalui vaksin yang sudah terdistribusi itu kami juga berharap kepada Tuhan agar kami boleh segala melalui masa-masa sulit ini berkati setiap tenaga-tenaga relawan-relawan kesehatan para dokter perawat engkau yang juga berikan mereka perlindungan agar mereka tetap terus dalam kondisi kesehatan yang terbaik kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa ini di tengah kondisi sulit ini Tuhan ada begitu banyak rakyat Indonesia yang saat ini kesulitan secara ekonomi engkau yang hadir melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kami dan biarlah kebijakan-kebijakan itu boleh juga merawat sebagian rakyat masyarakat yang saat ini sedang terhimpit kesusahan secara finansial bagi kami yang saat ini sedang mendambakan pekerjaan biarlah kiranya engkau yang juga berikan kami pekerjaan agar melalui pekerjaan itu rejeki Tuhan boleh hadir untuk kami dan pada akhirnya kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini bersama-sama beribadah berikan kami keteguhan hati Tuhan berikan kami juga kekuatan untuk boleh bertahan di masa-masa sulit ini biarlah kami terus mengingat kasih Tuhan pada kami biarlah kami terus merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kami agar melaluinya kami tetap terus dapat hidup bersemangat optimis dan yakin bahwa kami pasti akan bertahan di masa-masa sulit ini terima kasih Bapak terima kasih itulah doa dan permohonan kami kami naikkan hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Tuhan Tuhan telah memberkati dan memberikan tanggung jawab besar pada umat manusia seperti yang tercantum dalam kitab kejadian 1 ayatnya yang ke-27 sampai ke-28 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan pertama banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi marilah kita bawa persembahan dan ungkapan syukur kita atas tanggung jawab dan berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kita umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening pang GKI Manyar yang tertera di layar melalui pemindaian atau skank QR code GKI Manyar atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan umat juga dapat menghubungi staff kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing Tuhan Tuhan ku menjaga sajagat raya kurung marga satwa cukup cukup makannya cukup majar aku Tuhan buka mataku belajar hari alam lihat ikatmu mari jemaat segalian kita bawa persembahan kita di dalam doa ya papa bersama dengan doa ini ya Tuhan kami membawa persembahan kami Tuhan kepadamu ya Tuhan dalam hadiratmu ya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan kami masih diberi kepercayaan Tuhan untuk memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan sebagai ucapan syukur Tuhan dan kiranya engkau sendiri ya Tuhan yang memberkati untuk persembahan ini Tuhan engkau sendiri ya Tuhan yang mengatur persembahan ini kemana engkau akan menghadirkan Tuhan untuk dana uang ini ya Tuhan untuk pelebaran kerajaanmu ya Tuhan kami percaya kami percaya dan yakin ya Tuhan bahwa dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan engkau selalu berada beserta dengan kami ya Tuhan biarlah ucapan terima kasih ini ya Tuhan kami juga tunjukkan di dalam kehidupan kami Tuhan dimana kami tidak lupa Tuhan untuk selalu Tuhan berbagi kehidupan bagi sesama kami terima kasih ya Bapak hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Umat Tuhan dengan pertolongan dan pimpinan serta semangat yang dikorbarkan Tuhan kita dimampukan untuk lahir baru marilah kita menghayati bahwa lahir baru memberikan kita tanggung jawab untuk mengasihi segala makhluk ciptaan dan merawat kelangsungan kasih karunia Tuhan dengan hikmat dari Allah Tritunggal Ya Allah yang maha tinggi kau mencinta dunia ini kami juga Tuhan ciptangkan agar dikau tetap dipuji tangkau Bapak yang memberkati tiap orang yang rendah hati tolonglah kami tolonglah kami sekarang ini dan selamanya Ya Allah Ya Allah yang maha kasih engkau lahir di dunia ini engkau mati di kayu sali engkau rela mengganti mengganti kami dari kubur dari kubur telah kau bangkit kuasa maut tiada lagi pimpin 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 pimpinlah kami menyalah menyalah bagaikan bagaikan api ke dunia ini dengan puasamu umat Tuhan umat Tuhan marilah kita menyerahkan diri dalam pimpinan kuasanya syukur kepada Allah kasihnya tak berbatas kuasanya tak berjelak rahmatnya memberi damai sejahtera kini dan selamanya dan kini terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkatimu dan melindungimu Tuhan menghinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih ke dunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberimu damai sejahtera amin haleluja 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 amin 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 ibadah ibadah minggu trinitas selesai selamat meraihkan kesempurnaan karya kasih Tuhan Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati